Halo semuanya Assalamualaikum jadi di video kali ini kebetulan ya karena saya lagi pulang juga nah ini saya mau kasih unjuk beberapa AGV tipe TBH ya TBH ARC nah ini kebetulan semuanya motif Valentino Rossi nah AGV TBH ini salah satu tipe AGV yang apa ya saya suka ya karena tadi motif Valentino Rossi nya juga cukup variatif mungkin untuk di apa pasar global saya rasa motifnya mungkin lebih banyak lagi ya nah ini kebetulan saya punya ada 5 ya ada yang motifnya sama ini ya ini yang soleluna tahun 2002 2002 2001 ya kalau gak salah jadi 3 ini 2002 ini 2001 nah ini untuk tipe TBH dia memang apa ya kalau yang replika dari aslinya itu kan AGV X-Fan ya nah kalau X-Fan itu dia kan langsung 2 apa ya 2 ton ya 2 ton warna nah kalau untuk yang versi TBA ini dibuat masing-masing tone 1 ya 1 warna nah yang menarik ya di AGV TBA itu adalah build quality nya ya dia masih termoplastik tapi menurut saya sangat solid ya selain itu juga kualitas dari pernis dan catnya ini menurut saya paling oke ya memang untuk warna-warna fluo ya kita memang harus lebih ekstra dalam perawatan karena meskipun ya hanya terjemur atau kena air hujan itu bisa bikin pudar ya kalau tidak segera dibersihkan nah ini contohnya ya saya punya yang kuning ini 2001 sama yang biru ini fluonya sudah agak pudar ya untuk warna fluonya ini contoh kalau masih belum pudar ya seperti ini nih seperti ini warnanya masih pop ya ini kondisinya bagus semua cuma memang tadi ya warna fluo itu memang harus ekstra jadi kalau kalian tidak perhatikan ya meskipun ya cuma apa ya ditaruh gitu di tempat panas ya bakalan pudar itu sih warna-warna fluo ya semua helm jadi gak cuma ini itu sih kalau untuk warna fluo nah dari kelima yang saya punya sampai saat ini ya yang paling saya suka ini motif 2001 ini ya motif ini yang paling saya suka warnanya juga masih pop sama ya belum pudar ya masih bagus kalau untuk yang pertama ya ini ya ini helm TBH TBH pertama saya ini juga apa ya ini hasil restorasi justru ya justru ini malah ada videonya ya kalian bisa cek saja di channel saya ini hasil restorasi tampilannya dulu gak seperti ini belum se bagus ini lah intinya ini juga fan-fan nya juga kalau gak salah waktu itu saya lupa ya kayaknya dua-duanya gak ada deh apa satu salah satunya gak ada kebetulan saya hunting juga saya code nya juga sama waktu itu retak sebelah kalau gak salah ya itu saya hunting di online dan dapet ya dan untuk yang biru ini ini juga sudah custom ya dia sudah pakai double daring jadi saya dapet sudah memang posisi sudah double daring overall masih bagus ya warna dasarnya hanya ini tadi saja ya untuk warna-warna flu nya dia sudah pudar ini kalau belum pudar ya kayak gini nih kurang lebihnya seperti ini warnanya nah ini kebetulan saya dapet ya dapet lagi yang warnanya masih pop ya warna kuning kalau yang lainnya memang masih bagus-bagus ya ini dua ini juga ini juga sebenarnya kondisinya bagus banget ini ya cuma tadi ya saya bilang mungkin karena sering dijemur ya maksudnya penyimpanannya juga mungkin yang ngasal kena panas gitu mungkin juga kena hujan jadi fluonya warna fluonya ini pudar nah kalau buat kalian ya yang punya yang versi warna biru tapi warnanya masih pop bolehlah info siapa tahu cocok ya oh iya untuk inner ini beda-beda ya ini juga yang ini saya yang biru ini memang benar-benar sudah apa ya restorasi dia saya full restorasi ini untuk innernya juga full black ya nah kalau yang ini jadi beda-beda ya ini warnanya putih ini asli bawaannya putih nah ini beda nih hitam tapi ini bawaan asli termasuk yang ini ini baru stok lama ya ini basi baru saya belum pernah pakai cakep ya warnanya itu bagus banget cerah seperti ini ilmnya itu kecil ya benar-benar klasik untuk van mungkin untuk tbh itu ini ya sebenarnya untuk materialnya solid ya hanya saja untuk knop dari van atasnya ini kalian perlu effort apa extra effort lah bahasanya atau kalau enggak mungkin harus kalian kasih pelumas ya ini tuh agak keras gitu gitu jadi harus benar-benar tenaga ekstra semuanya ya semuanya jadi juga nanya ini jadi saya rasa memang tipenya memang seperti itu model van nya oke itu aja di video kali ini kalau kalian suka atau kalian punya agv seperti ini ya bolehlah komen sharing mungkin part-partnya ya terutama karena tadi ya untuk restorasi ya bisa saja sih asal ya kita tahu ini ya memang harus bersabar aja sih untuk hunting spare part spare part spare part itu nah untuk Pfizer sih ini juga sudah saya ganti semuanya jadi ini saya borong ya dapat harga murah waktu itu saya masih punya stock juga untuk yang ini bawaannya masih ada untuk yang clear nya cuma cakep aja ya saya juga punya yang dark cuma yang dark itu sekarang untuk ini ya harganya sekarang lagi mahal dan juga langka gak tahu kenapa padahal dulu gak masih terjangkau lah oke itu aja di video kali ini sudah kepanjangan juga next kita bahas helm-helm lainnya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati